Intro Produsen senjata Amerika Serikat sedang berjuang untuk mendapatkan motor roket yang cukup untuk membangun rudal bagi pasukan Ukraina. Kurangnya persediaan motor roket ini disebut mengganggu pasukan rudal ke GIF. Menurut portal berita setempat, penyebab kurangnya persediaan motor roket ini karena banyak kontraktor yang mengandalkan satu pemasok. Meskipun penjualan keseluruhannya naik dari tahun sebelumnya, penjualan sistem peluncuran ganda berpanduan atau GMLRS turun. Proyektil GMLRS sendiri merupakan roket artileri yang ditembakkan dari platform HIMARS M142. Diketahui menurut laporan terbaru, Amerika Serikat telah memberi Ukraina 38 platform HIMARS. Namun Departemen Pertahanan tidak mengungkapkan berapa banyak proyektil GMLRS yang telah dikirim ke GIF. Sementara kurangnya persediaan motor roket telah menghambat upaya perusahaan untuk meningkatkan produksi. Pembuatan rudal lain juga turut terkena imbasnya. Ukraina sendiri saat ini juga tengah bergulat dengan kekurangan peluru artileri konvensional. Terima kasih telah menonton!